selamat menikmati tapi hasilnya bagus buat teman-teman mau tahu cara bikinnya dan bahan-bahannya yuk simak terus ya tonton terus hingga akhir dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan subscribe terima kasih dan ini untuk bahan-bahannya ada 6 butir putih telur lalu ada 6 butir kuning telur telurnya suhu ruang ya teman-teman kemudian ada 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis 200 gram labu kuning yang sudah dihaluskan atau di blender ya teman-teman ini dihaluskan seperti ini sampai halus lalu ada 100 gram gula pasir 120 gram tepung terigu protein rendah jangan sampai salah ya pakai protein rendah lalu ada 1.4 sendok teh garam 50 ml minyak minyak sayur atau minyak biasa juga bisa 100 ml susu cair nah ini aja untuk bahan-bahannya sekarang kita lanjut untuk cara pembuatannya langkah pertama kita mixer dulu kuning telurnya masukin sedikit gula pasir separohnya dari tadi ya separohnya aja lalu di mixer sampai kuning tucat lalu masukin susu cair dan minyak masukin ginenya dan kita carang ya lalu masukin tepung terigunya sambil diayak ya tangan tangan langkah pertama senale susu cair dan kemudian diaduk menggunakan spatula diaduk balik seperti ini sampai tercampur rata semua A sudah jadi sekarang kita lanjut dengan bahan yang oke untuk langkah selanjutnya kita mixer bahan B kita mixer putih telurnya lalu kita mixer setelah berpuih masukkan lemonnya perasan jeruk lemon selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan bagiannya selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa loyangnya sudah disiapkan terlebih dulu ya saya pakai ini loyang sambung jadi ini saya kasih kertas roti supaya tidak lengket oke sekarang saya mau campurkan bahan yang A ke dalam bahan yang B saya ambil sedikit dulu adonan yang putih masukkan ke sini lalu diaduk balik seperti ini pelan-pelan saja aduk balik seperti ini pelan-pelan saja sampai tercampur rata semua ini sudah tercampur rata semua sekarang saya mau masukkan ke adonan yang putih di pinggirnya dulu ya jangan di tengah diaduk pelan-pelan saja jangan cepat-cepat takut nanti adonannya bisa turun diaduk lagi pelan-pelan saja sampai tercampur rata semua dari bawah ke atas dari tengah ke atas oke ini adonannya sudah merata semua ya sekarang siap untuk masukkan ke dalam oke masukkan ke dalam loyang pelan-pelan saja lalu saya meratakan menggunakan sumpit seperti ini ya supaya merata semua tidak ada gelembung di dalamnya oke oke lalu dihentak-hentakkan seperti ini ya supaya tidak ada gelembung di dalamnya sekarang sekarang keknya siap untuk dipanggang oke ini keknya siap untuk dipanggang pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dulu ya selama 15 menit dengan api atas bawah dan suhu 180 derajat celcius sekarang keknya dipanggang selama 40 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing dengan suhu 180 derajat celcius nah ini setelah 20 15 menit saya potong atasnya seperti ini oke lalu kita panggang lagi nah ini saja teman-teman bolunya sudah matang bolunya ngembang seperti mau lari ya tadi ngembang banget seperti ini oke sekarang saya mau coba potong bolunya ini tadi agak menurun ya teman-teman tadi ngembang banget seperti mau lari nah ini dia hasilnya teman-teman bagus banget oke juga menul-menul lembut banget saya paling suka bolu ini tanpa pengembang tapi hasilnya bagus banget buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya resep dari saya semoga bermanfaat jika teman-teman suka video saya jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati